Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya disini kembali lagi teman-teman Saya habis harapan Tapi saya gak memperlihatkan kepada teman-teman Sebab Apa tadi Kamera saya Atau habis saya agak error ya Selamat pagi Selamat menulaikan aktivitas Tauan Oh hayo gozaimasu Good morning Teman-temanku Selamat pagi Selamat beraktifitas Aku akan mengatakan berulang-ulang Biar kita ingat Kita selalu bersyukur Pada Tuhan Yang Maha Esa Bagaimanapun keadaan kita Tetaplah bersyukur Dan tanpa Menyerah Pantang menyerah Karena yang kami tahu hidup itu adalah Pilihan Pilihan hidup itu Harus Bagaimana kita Memaksimalkan Keinginan kita Atau cita-cita kita Atau tujuan kita Merantau ke negara orang Yang paling penting adalah Bisa menyisikan uang Untuk menyisikan penghasilan kita Maksud saya Seberapapun itu Uang yang halal Seperti itu Dan setidaknya kita bisa Mengambil pelajaran Ya teman-teman Ya teman-teman Bahwa Seenak apapun Kita di negara orang itu Tidak Lebih enak di negara kita sendiri Seperti itu Kita di negara kita Bebas Mau kemana-mana Bebas Mau nikmati Bebas Mau Mau apa Kita mau belajar Keyakinan kita Juga bebas Kalau disini kan kita Karena waktu Tidak bebas Karena waktu kita Yang sempit Kadang-kadang Banyak teman-teman kita Yang tidak dikasih libur Ada Dan banyak sekali Yang dikasih libur Pokoknya Melihat bagaimana Karakter Bagaimana Masihkan kita Masing-masing Seperti itu Dan Saya berharap ya Saya berharap Teman-teman saya Senantiasa Senantiasa Apa itu Memanfaatkan Waktu Yang ada Sebelum Finis kontrak Seperti itu Ya teman-teman ya Memanfaatkan Waktu Sebelum Pilih kontrak Dan Waktu itu Sangat penting Sekali Bagaimana Menghandle Waktu Kita Menurut keyakinan Kita masing-masing Ya Kita usahakan Kita bisa Apa Berdoa Yang beragama Yang berkeyakinan Apapun itu Usahakan Ada waktu Untuk berdoa Itu nenek saya Itu Nenek saya Berjalan Halo Seperti itu Dan Jangan pernah Berpikir Bahwa Sedikit error Ya HP saya error Halo Melanjutkan lagi Sekarang Ada di kamar Gelap Semua siap-siap Pergi Ke rumah sakit Oke Hari ini juga Ke rumah sakit Oh Ya lupa ya Hari ini Kita libur Ke rumah sakit Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Saya bisa menemuin Teman-teman semuanya Semoga Persahabatan kita Walaupun lewat Media sosial Kita Enggak perlu Saling menjelekkan Enggak perlu Saling Apa Mengkoreksi Boleh Tapi Kita dengan Cara yang Sopan Kita harus Berpikiran Positive thinking Oke Enggak perlu Kita menyalahkan Yang lain Cuma ya Kita Kita Introveksi Diri kepada Diri kita sendiri Ya Mungkin Semua itu Semua yang kita Alami itu Memang harus terjadi Sebagian dari Perjalanan hidup kita Dan Kita Enggak perlu Sih Merasa Apa Merasa Lebih dari yang lain Saya mempunyai Perdoman ya Saya ingin Berusaha Saya tidak Saya ingin Berusaha Lebih baik Dari diri saya sendiri Dan saya Tidak ingin Berusaha Lebih baik Dari orang lain Tapi saya ingin Berusaha Lebih baik Dari diri saya sendiri Itu Tidak Lupa Dengan Teman-teman saya Yang selalu Beri Nasihat Kepada saya Seperti itu Saya harap Nasihat-nasihat Anda Silahkan Anda Komen Terima kasih Kalau tidak Tidak suka Tidak apa-apa Memang inilah Keadaan saya Saya tidak akan pernah Menutupi apapun itu Sampai jumpa Selamat Menikmati Pagi yang indah Semoga Tuhan Selalu Menyertai hidup kita Langkah kita Dan keadaan Baik-baik saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sayonara Bye-bye Halo Assalamualaikum Aku ada di rumah sakit Sekarang Hari-hati Nandali Nenekku Ini Aku ada di rumah sakit Halo Hai Sampai jumpa Sampai jumpa Hikmat Ya Tidak ada di rumah sakit Ini Sekarang Ini Hikmat Hai Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi